Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jurnal Pemirsa kembali lagi bersama saya Apreza di Mantap TV Pemirsa telah berlangsung pemilihan ketua dan wakil ketua OSI Mantiga Pelembang Pada periode 2024-2025 Pemilihan ini berlangsung sejak pagi dan dihadiri oleh seluruh siswa-siswi dan sipitas akademika Mantiga Pelembang Pemilihan ketua dan wakil ketua ini diharapkan agar seluruh warga Mantiga Pelembang dapat menggunakan hak suaranya Serta pengaplikasian dari demokrasi itu sendiri Selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh rekan saya Putri Koliza di lapangan Terima kasih baik saat ini saya sedang berada di lapangan basket Mantiga Pelembang Dalam rangka pencoblosan ketua dan wakil ketua OSI periode 2024-2025 Pemilihan ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi dan seluruh sisitas akademika Mantiga Kota Pelembang Pencoblosan pertama dilaksanakan oleh Bapak Kepala Madrasa Alia Negeri Tiga Kota Pelembang Bapak Dr. Randes Iskander MSI Dilanjutkan dengan guru dan siswa-siswi Mantiga Pelembang Yang dipanggil secara berurutan bergantian menentukan pilihannya di bilik-bilik pencoblosan yang telah disediakan Setelah mencoblos dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara Kemudian dilanjutkan dengan mencelupkan jari pada tinta sebagai tanda bahwa mereka sudah memberikan hak suaranya Mekanisme yang dipergunakan hampir sama dengan proses pemilu legislatif yang dilaksanakan pemerintah Yaitu menggunakan sistem demokrasi dengan asas luber dan jurdil Baik Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Kakak Zulaika Ashifa selaku Ketua MPK Mantiga, Palembang Selamat siang Kak Iya, selamat siang Baik, terkait pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIM pada hari ini bagaimana sih Kak pelaksanaannya? Pemilihan Ketua OSIM dan Wakil Ketua OSIM hari ini seru banget Terus menegangkan saat mereka debat Rame sama tim sukses calon ketua sama Wakil Ketua OSIM Dan juga sebagai panitia kami agak capek ya menyiapkan kegiatan ini Oke, baik Terus bagaimana harapan Kakak ke depannya terhadap Ketua dan Wakil Ketua OSIM yang dipilih? Saya harap semoga calon ketua dan Wakil Ketua OSIM yang sudah terpilih menjalankan amanah Yang telah diberikan dengan baik dan tanggung jawab Semoga mereka dapat bekerja sama dengan MPK dan juga ekskul-ekskul yang ada di sekolah Oke, baik terima kasih Kak Zulaika Nah itu tadi adalah sekian dari liputan kita pada hari ini Saya Putri Haliza pamit undur diri kembali ke studio Baik, terima kasih Putri Demikian berita saya pada hari ini Saya Apriza pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jurnal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!